Intro Halo guys, welcome to channel Kim Entertainment Kali ini, gue akan mereview drama Korea berjudul The Day Yang diperankan oleh Kim Yongkwan, Jung So Min, dan Ha Suk Jin Drama ini patut diacungi jempol ya guys Terutama ketika munculnya adegan disaster yang menjadi plot utama di dalam cerita drama ini Selalu juga dengan ketegangan-ketegangan adegan operasi yang ada di dunia kedokterannya Benar-benar bikin menarik hati Gak ketinggalan juga tentunya romantika di antara kedua pemeran utamanya Di sini, Kim Yongkwan memerankan sosok Lee Hyesung Seorang dokter yang baik hati Penuh karismati Dan yang paling penting Dia itu bukanlah tipe orang yang mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan banyak orang Yang memang benar-benar membutuhkan dirinya Lalu Ju Song Min disini memerankan Jung Do Mi Seorang dokter spesialis ortopedi Dokter yang baik hati Lucu Imut banget ya disini dia karakternya Dan yang jelas-jelas pasti Dia adalah tipe yang rela menolong orang lain Gak kayak yang lain yang kadang-kadang suka egois Mementingkan dirinya sendiri Padahal boleh dibilang Di dalam cerita drama ini Dia salah satu dokter yang nyasar loh Ketika keadaan terjadi bencana tersebut Wah menarik kan Buat kalian yang belum nonton Wajib banget untuk nonton drama ini ya Apalagi memang kebetulan Gue adalah tipe yang suka banget Sama ya film-film drama-drama atau serial Yang banyak sekali adegan disaster Pokoknya yang tema-temanya Bencana, disaster Gue tuh seneng banget Karena rasa tegangnya Serunya Itu tuh benar-benar bikin orang kepincut Bikin orang jadi suka gitu nontonnya Di dalam drama ini Gak cuma terus-terusan ketegangan kok yang ada Ada juga romansanya Romans-romansnya gak ketinggalan Bikin kita senyum-senyum sendiri Sedihnya ada banget Apalagi di adegan-adegan tertentu yang Jujur aja ya Gue sempet nangis loh Bukan lebay, bukan lebay Nangis beneran nangis Gak bener-bener lebay kok Tapi memang bener-bener adegan bikin kita Menghala nafas, sedih dan bilang Ih kenapa gitu sih Gue gak terima deh Hal-hal yang kayak gitu Pasti kalian suka nonton drama Korea Sering banget kan ngalamin hal-hal kayak gitu Terus adegan-adegan praktek-praktek Operasi, penyelamatan Semua-semuanya yang berkaitan dengan bidang kedokteran Dan juga sesi penyelamatan Itu keren banget Bener-bener keren banget Kita jadi bener-bener ngerasa Lagi nonton Langsung adegan operasi tersebut Kayak kesana kita ada di ruangan operasi tersebut Atau kadang kita ngerasa Kayak kita ikutan masuk dalam tim penyelamatan itu Keren banget deh Dan gak ketinggalan Dalam drama Pasti selalu aja ada yang namanya karakter nyebelin Yang bikin kita jengkel dan bete Ya bener Itu adalah karakter direktur Pak Direktur dari rumah sakit tempat Lee Hyesung bekerja Aduh bener-bener Riki Yong-Yong Lu cemeranin karakter ini Bener-bener cocok Tampang wajahnya Ekspresi-ekspresinya Cara dia ngomong Gayanya tuh nyebelin banget gitu Kenapa gitu loh Bisa ada dokter sejahat itu Pokoknya gak menguntungan buat dia Ngapain amat gue tolong Gak peduli itu taruhannya nyawa atau apapun Bawa nih kesel jengkel Padahal Anaknya Disitu Pak Jina yang diperankan oleh Yun Juhi Itu memang bener-bener orangnya baik banget Boleh dibilang itu sahabat baiknya Lee Hyesung Tapi kenapa gitu loh bisa nyebelin Heran Ditambah Pak Jina juga Pacaran dengan orang yang sama-sama nyebelin Disitu namanya dokter Han Mujin Tapi setidaknya Di akhir-akhir Han Mujin sadar Jadi gak terlalu Ya gak terlalu bikin jengkel Salah satu adegan yang paling gue inget Tapi bener-bener bikin gue males ngulang nonton Itu adalah adegan Ketika Lee Wusong Adik dari dokter Lee Hyesung Meninggal Gara-gara apa coba Dia menyelam Ke istilahnya apa ya Ketika adegan Bincana itu Jadi ada satu tempat yang sudah terendam air Gak bisa disurutin dalam waktu dekat Sedangkan di dalam air yang terendam itu Ada kayak Apa ya Istilahnya barang Atau kepentingan negara Yang terkait dengan keuangan dan kekayaan negara Yang sangat-sangat penting Harus diselamatkan Nah disitulah Wusong meninggal Tenggelam berusaha menyelamatkan Kekayaan negara tersebut Halo Di drama ini tuh banyak banget orang yang Sosoan Wah Gue adalah orang yang peduli sama negara Wah Gue adalah orang yang paling Memikirkan negara Padahal bullshit Lah terus Kenapa gak orang-orang kayak gitu aja Yang Banyakan ngomong doang Yang mengorbankan dirinya Yang nyelamatin negara Dengan mengambil barang kekayaan itu Kenapa harus orang yang bener-bener Selalu nolong orang Ngebantu orang kayak Lewis Yang harus masuk dan meninggal Sumpah Gue nangis Iya Marah iya Kesel iya Aduh campur aduk deh Pas adegan itu Kalau gue gak salah ingat itu Episode 18 deh Aduh gue bener-bener bete Drama ini totalnya itu ada 20 episode Tapi karena keseruan Keseruannya selalu ada Gak kerasa lama Gak kerasa ngebetein Gak ngerasa Aduh ini episode kepanjangan Sama sekali gak Malang kita gak berasa Toto Lah Udah mau tamat aja Itu yang gue rasain Apalagi Jujur aja Gue disini suka banget Pasangan Lee Hesum Dan Jok Dolmi Mereka itu bener-bener Apa ya Romantisnya tuh Dapet banget Dari yang pertama Kesana kayak Yang musuhan Hingga akhirnya Saling peduli Hingga akhirnya Saling menolong Terus Malah jatuh cinta Dan Jadi deh Ya walaupun Ada dengan Di bagian akhirnya Wisat akhirnya Sempat Ngelucu-ngelucu dikit Tapi mereka pada akhirnya Tetap bersatu Bareng Si Lee Hesum Ngejemput Jodomi deh Di kotanya Kan seperti yang gue bilang Di awal Jodomi tuh sebenarnya Dokter yang nyasar Dia tuh asalnya Gak dari daerah itu Bukan dari kota itu Hmm Kurang lebih kayak gitulah Serunya drama ini Penasaran pasti dong Makanya Buat kalian yang belum Nonton drama ini Segera nonton drama ini Nikmati sensasi-sensasi Tegang Penuh cinta Penuh kekeluargaan Penuh haru Yang ada di drama ini Gue yakin Dijamin Lo semua Gak akan nyesel Kau udah nonton drama ini Oke Happy watching Yeay Thanks for watching Stay happy And Creativity See you Next video We'll be right back in the video Terima kasih.